Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama saya Ridwan Arifin di channel Ridwan Tekno Kali ini saya akan mereview singkat ya tentang Macbook R 2015 Dan disini masih berjalan di Mac OS X Catalina Nanti saya akan coba naikkan ke OS X Monery Apakah bisa ya, apakah bisa apakah enggak Saya akan enggak tahu ya Nanti saya akan coba ya Saya akan coba disini untuk portnya ada 1 Thunderbolt Dan 2 USB 3 ya Yang disini ada microSD Dan untuk USB 3 nya ada di sebelah sini ya Dan disini untuk MagSafe Charger Dan disini USB 3 tentunya Dan disini ada lubang headset Dan tidak ada port lain selain itu tentunya Jadi memang seperti itu ya Untuk Macbook ini memang pelit Di saat portnya ya Jadi ribet juga ya Disini untuk belakangnya Saya menggunakan casing ya Casing sebenarnya sih ini bukan punya saya juga ya Punya temen saya mau di install ulang aja ya Dan disini masih menggunakan casing Jadi enggak licin juga saat ditengteng atau saat dibawa-bawa tentunya Oke dan apalagi ya Untuk kestabilan ini memang stabil ya Untuk laptop Apple ini memang terkenal dengan kestabilannya dan terkenal dengan smoothnya ya Jadi kalau misalkan UI nya ini Emang sedikit smooth atau juga di bagian layar itu berasa tajam ya Tajam dan enak di mata saja Tentunya kalau misalkan kalian sering nonton ini Cocok banget buat yang nonton ya Jadi gambarnya joss sekali ya Apalagi kalau si videonya itu 4K atau enggak HD Ini bagus sekali Tapi jangan misalkan nontonnya ya Kalau si videonya 3GP ya tetap buruk ya Dan apalagi ya Disini saya belum update Nanti saya akan coba update Nanti tapi saya tidak akan videokan Soalnya ini lama ya Membutuhkan waktu yang lama Jadi ini pakalan bisa sih ya Untuk di Macbook Air 2015 ini Dan apalagi ya Karena kalau misalkan enggak update Mungkin si software nya minta update juga Atau kurang support untuk berakselerasi Apalagi ya Untuk UI memang smooth ya Untuk si Macbook Air ini Memang juga enggak menghayati hasil ya Untuk harganya Dan apalagi ya Untuk nonton-nonton memang joss banget ya Oke mungkin sekian dulu ya Video singkat kali ini Atau video review kali ini Cocok kah dibeli untuk di tahun 2024 Menurut saya ini cocok ya Oke mungkin segitu aja Saya Ridwan Until next time Goodbye Bye